Biker, start fuel itu adalah bagian yang dari penting karena start fuel ini asal-muasalnya untuk mesin menyala. Nah, fungsi start fuel ini adalah bensin atau bahan bakar yang diperlukan hanya untuk keperluan start saja. Jadi, waktu Anda start, motor injeksi itu harus bisa ditekan dengan satu tombol tanpa membuka gas sedikit. Itu tidak boleh. Jadi, artinya kalau Anda tidak bisa menyalakan motor dalam tekan satu tombol, itu artinya start fuel Anda tidak benar. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, umumnya motor itu tidak bisa start, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu adalah kekurangan bensin. Dan kedua adalah kelebihan bensin. Nah, bagaimana mendeteksinya? Yang paling mudah adalah kelebihan bensin. Bagaimana? Seperti ini. Nah, jika Anda tekan tombol starter, tidak nyala, dan perlu dibuka sedikit gasnya, baru bisa starter dengan baik. Itu artinya Anda sedang kebasahan atau kelebihan bensin. Nah, kelebihan bensin ini, terus mau diapain? Gampang, maka start fuel Anda kurangin. Kurangin sedikit, apakah 5%. Cek lagi, tanpa ditutup, tanpa dibuka, start bisa tidak? Oke, kalau sudah bisa, maka start fuel-nya sudah benar. Nah, demikian. Jadi, prakteknya akan dijelaskan oleh teman saya bareng. Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi di Edge2Can. Pada saat sekarang, saya akan menjelaskan fungsi start fuel dan wrapping up di Edge2Can. Ya, langsung saja kita lihat menunya. Kita ke laptop saya. Dalam Edge2Can, apabila kita membuka software-nya, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ya. Sebelumnya saya jelaskan dahulu. Jadi, dalam gambar Juken ini sebenarnya, dalam tampilan layar main menu utama seperti ini, ini yang namanya layar utamanya. Ini sebenarnya semuanya punya arti. Dalam hal ini, di sini start. Di sini ada start. Ya, berarti ring sini start. Setiap kotak-kotak ini, ya, ini semuanya bisa di klik dan keluar fungsinya masing-masing. Ya, misalkan di sini start. Di start ini adalah start fuel, ada warm up, ada auto koreksi, ada injektor timing. Ini artinya start. Start di sini artinya adalah pada saat kondisi kita itu akan menghidupkan mesin, yaitu start. Jadi, dalam hal ini mesin itu belum hidup. Cuma akan baru dihidupkan atau start. Seperti contoh, kontak on, dan kita tekan tombol starter, atau kita engkol, atau kita sela, itu namanya start. Yaitu akan kita start, akan kita memulai menghidupkan mesin motor kita, itu namanya start. Akan memulai, ya. Terus, yang kedua, ada idle. Di sini, idle. Idle adalah, kita tahu idle, atau langsam. Langsam, ya, bahasa air, bahasa sehari-harinya langsam. Di sini tulisannya idle. Dalam idle ini kondisinya, motor sudah selesai start, dan bisa hidup, normal, langsam, idle. Apabila idle, yang disetting bisa, di sini FM idle, idle view, ignition timing, dan edge view manual, ini ada di throttle body. Ini start sudah, akan memulai menghidupkan. Kalau sudah bisa hidup, misalkan mesinnya bunyi greng, terus idle. Tapi sudah bisa bunyi greng, idlenya mati, berarti yang ada masalah di settingan idle. Tapi kalau start saja dia tidak hidup, berarti yang masalah ada di start. Yang berhubungan dengan start adalah start tune, warm up, auto-correcting, motor timing. Apabila ditekan, tapi sudah bisa, seperti bunyi mesin greng, berarti harus pindah ke idle. Apabila sudah greng, idle sudah tidak bisa, langsung mati lagi, berarti di sini kondisi idlenya harus dicek. Seperti FM idle, atau idle fuel, idle fuel ini kondisi bahan bakar, buat settingan bahan bakar, Atau ignition timing ini pembakaran, atau setelan anginnya sendiri. Apabila start oke, greng, sudah bisa bunyi greng, dia sudah bisa idle dengan baik. Dan pada saat akselerasi, akselerasi itu motonya digas, RPM-nya naik, itu namanya akselerasi. Ya, yang berfungsi adalah ini, bisa e-map, fuel for action, base map, injector timing, ignition timing, jet fuel, atau GSS. Pada saat akselerasi itu motor digas, apabila akselerasinya kurang, atau dirasa kurang baik, maka yang disetting adalah ini. Terus yang kedua, dekselerasi. Dekselerasi apa sih? Mungkin para biker juga, ada yang baru dengar kata-kata dekselerasi. Dekselerasi adalah, RPM-nya turun ya, gas-nya dari RPM tinggi, gas-nya ditutup, RPM-nya turun. Dari RPM tinggi, sampai RPM rendah, nah itu namanya dekselerasi. Jadi apabila kita buka gas, motornya teriak, itu akselerasi. Apabila kita tutup, dan RPM-nya turun, itulah dekselerasi. Ya, dekselerasi di sini, ada dekselerasi fuel, fuel correction, atau base map. Pada saat kondisi mesin ditutup, dari teriak, RPM tinggi, kita tutup gas, RPM-nya menurun, itu dekselerasi. Seperti itu, yang akan saya bahas adalah start fuel. Di sini bisa dilihat start fuel. Ya, start, berarti ada start fuel, yang akan kita bahas adalah start fuel. Ya, klik start fuel. Di sini sudah jelas, ada tutorialnya start fuel, atau fuel starter. Fuel starter adalah bahan bakar yang hanya untuk saat starter saja. Jadi, fuel starter ini fungsi penambahan bahan bakar, tapi pada saat akan menghidupkan mesin, seperti di selah, atau dengan starter elektrik. Ya, pada saat di starter atau di selah, itu ada penambahan bahan bakar berapa millisecond. Nah, itu namanya penambahan bahan bakar pada saat fuel starter, pada saat akan di setar. Tip dan trik-nya, di sini sudah jelas, bisa kita baca. Motor harus bisa nyala hanya dengan menekan tombol dengan satu jari tanpa memutar grip gas. Jika motor bisa nyala apabila grip gas dibuka sedikit, maka fuel starter harus dikurangin setara berkehat. Jadi, maksudnya gini. Apabila motor ini bisa nyala, bisa hidup mesinnya, tapi kita buka grip gas sedikit, maka fuel starter-nya harus dikurangin. Karena, kalau kita bisa buka gas sedikit, tandanya, mesin ini, kebanyakan bahan bakar harus kita kasih udara. Karena di sini, udaranya itu berasal dari, karena kita buka butterfly-nya, ya, itu buka gas sedikit, dibuka butterfly-nya, maka akan ada penambahan udara dari luar. Supaya tidak ada penambahan udara dari luar, maka kita harus kurangin bahan bakarnya. Dengan cara fuel starter-nya kita setting minus. Di sini bisa, ya, misalkan minus 10%. Kalau sudah oke, ya, kita bisa coba. Seperti itu. Jadi, saya ulangi. Jika motor bisa nyala apabila grip gas dibuka sedikit, maka fuel starter harus dikurangin secara bertahap. Karena di sini, berarti artinya, apabila dibuka gas, maka dia akan ada penambahan udara dari luar. Artinya lagi, berarti dalam kondisi dibuka gas, artinya bahan bakar yang ecu tambahkan pada gas starter itu kebanyakan. Makanya harus dikurangin atau bisa dibuka grip gas. Tapi tanpa mugat grip gas, itu bisa hidup dengan cara pengurangan fuel starter itu sendiri. Yang ketiga, jika motor susah nyala, apabila grip gas dibuka sedikit atau ditutup, maka fuel starter harus ditambah secara bertahap. Jadi, apabila ini motor susah nyala, kita buka gas, susah nyala, dan kita tutup gas susah nyala, artinya bisa pada saat fuel starter, bensinnya terlalu sedikit pada saat starter. Maka harus kita tambah. Di sini, kita bisa seperti ini. Ya, kita plus 10, lalu oke. Seperti itu. Yang ketiga, biasanya untuk motor bore up perlu ditambah. Karena tidak tahu kalau motor-motor bore up, sesinya sudah naik, otomatis bensinnya akan kurang banyak. Dengan catatan injektornya, biasanya motor di bore up, tapi injektornya standar. Apabila injektornya sudah besar, dia bisa tidak ditambah, pun sudah cukup karena injektornya sudah besar. Kalau biasanya yang untuk bore up ini perlu ditambah. Dengan catatan, mungkin injektornya masih standar. Apabila injektornya sudah besar, maksudnya bisa minus karena biasanya tidak identik sama. Dalam artian ini, semua injektornya masih standar. Yang yang kelima, biasanya untuk motor yang sudah ganti camshaft, dengan overlay besar, maka zero starter perlu dikurangin. kita tahu apabila injek motor sudah diganti camnya, durasi yang lebih besar, dengan overlay yang tambah besar, kita tahu maka dalam RPM seperti idle dan RPM langsam, kita di sini RPM langsam sekitar 1000-2000 RPM, maka di situ akan selalu kebasahan. Makanya feel start-nya berarti mesti dikurangin. ya itu ya cancel oke. Ini bisa feel start-nya. Jadi di sini ada feel start-nya. Fungsi penambahan atau pengurangan bahan bakar pada saat motor akan di starter, akan dinyalain. Dan ini motor belum hidup. Kalau sudah hidup, berarti kita sudah masuk ke menu idle. Maka ini tapi apabila dalam kondisi nol motor di depan sudah gampang, sudah bagus, ini tidak di setting pun tidak apa-apa. Ya. Tadi ini yang sudah jelas dari saya. Fungsi feel starter. Ya. Tadi adalah kalau penyetingan start-view kalau dari laptop sekarang kita ke remote. Langsung saja. kalau setting start-view dan warm-up seperti biasa ada di menu khusus. Tekan exit. Tahan. Set. Caranya sudah saya dalam tip entry sebelumnya. Pilih ECU Juken 5 karena ini koneknya ke ECU. Ini sekali lagi saya ulangin. Ini remote adalah remote universal bisa ke ECU dan bisa ke CDI. Pilihnya berarti ECU Juken. Enter. kita pilih feel starter ada di sini. Ya. Tinggal penambahannya atau pengurangannya mau berapa persen. Ya. Di sini kalau sudah tekan save. Oke. Misalkan minus 4 save. Oke. Berarti feel start-nya artinya dikurangin minus 4 persen bahan bakarnya pada saat kondisi start. Ya. Tidak ada di remote. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.